Wih, Verlita, Anindia, dan Farel, enak banget sih makan bami gorengnya, Unyil minta dong. Enak, manis, ya Allah manis, kan ya puding. Apa? Puding. Teman-teman Unyil di rumah pasti bingung deh. Yap, bami goreng ini sebenarnya adalah puding. Inilah food carving puding alias puding ukir berbentuk aneka makanan. Inovasi puding terbaru dari Elizabeth Puding and Cakes di Kota Malang, Jawa Timur. Ada nasi, sate, tumpeng berserta lauk pauknya, stik, dan burger. Mirip banget ya, seperti makanan aslinya. Untuk tahap awal, kita harus membuat adonan pudingnya nih. Pertama, masukkan susu kental manis. Susu kental manis berasal dari susu sapi yang telah dihilangkan airnya. Ayo, Verlita dan Anindia, tambahkan airnya bersama-sama ya. Nah, sekarang kita masukkan ya bubuk agar-agar. Inilah agar-agar bubuk, bahan untuk mengentalkan puding. Ketika agar-agar dilarutkan pada suhu 35 derajat Celcius, mampu mengubah cairan menjadi gel. Agar-agar terbuat dari rumput laut, kaya akan kandungan serat makanan. Ada dua jenis serat dalam agar-agar. Serat larut dan serat tidak larut. Serat pada agar-agar, mampu menyerap air dan melepaskan air selama di sistem pencernaan. Sangat baik menjaga sistem pencernaan. Saatnya memasak adonan puding nih. Selagi kita panaskan, aduk terus adonan puding sampai mendidih. Sudah mendidih nih, langsung kita bagi ke beberapa tempat. Siap, kita butuh puding aneka warna. Pewarna yang digunakan adalah pewarna makanan yang aman kok. Oh iya, sesuaikan warna puding dengan makanan yang ingin kita buat. Teman-teman unyil mau buat stick komplit dengan sayurannya nih. Yuk, sekarang lanjut ke tahap pencetakan nih. Sesuaikan bentuk cetakannya ya. Salah satunya, menggunakan sedotan untuk mencetak buncis. Hati-hati ya, Verlita. Susah-susah gampang nih. Memberi warna dan mencetak harus cepat. Karena pudingnya cepat sekali membeku. Untuk mempercepat pembekuan, kita juga bisa masukkan puding agar-agar ke dalam kulkas nih. Sip deh. Usro, makan pudingnya yang banyak lah. Tapi yang gak sedikit lagi. Usro, kok malah dimakan sih pudingnya? Loh, emangnya kenapa nih? Katanya ini bisa jadi obat sembelit. Iya Sro, tapi kan mau unyil ukir dan lukis dulu. Yaudah nih, masih banyak pudingnya nih ya. Membentuk puding menjadi makanan butuh beberapa tahap. Pertama tahap pemotongan puding. Ayo, Farel dan Anindya, potong puding memanjang. Mereka mau membentuk puding menjadi wortel dan kentang goreng. Kalau Farelita, kebagian tugas membentuk puding menjadi buncis. Biar terlihat persis, kita harus kasih gradasi warna. Tentunya menggunakan pewarna makanan. Oh iya, untuk daging stiknya, Mbak Mira menyeset puding, lalu bentuk menggunakan garpu. Saat membuatnya, kita harus membayangkan makanan aslinya nih. Bagaimana? Mirip seperti daging stik kan? Sekarang saatnya tahap penyusunan. Susun sayurannya dulu nih. Ayo teman-teman, bantu Mbak Mira ya. Mbak Mira mulai membuat food carving puding sejak tahun lalu. Mbak Mira bisa membentuk 20 aneka makanan dari puding. Tidak hanya makanan internasional, makanan lokal seperti cuy mie juga bisa loh. Yeay, stik komplit sudah jadi. Dalam seminggu, Mbak Mira bisa membuat 20 set puding. Oh iya, ini bisa awet 5 hari loh. Jika disimpan di dalam kulkas. Nih, udah dihadi nih. Pistik sama burger. Kalian mau gak? Mau!